Berkesan dari segi cara membuatnya, ya, Tarling is Darling. Peristiwa-peristiwa yang melahirkan sebuah kedewasaan kepada saya atas film Tarling is Darling. Artinya saya di Tarling is Darling juga bertindak sebagai produser juga, distribusi juga, dan segala macemnya. Karena suka-tidak suka, mau-tidak mau, sutradara harus paham itu, ya, harus paham itu, distribusi how to show setelah film jadi, kamu mau apain tuh film, kamu harus punya platform yang panjang mengenai itu strategi, strategi apa yang mau kamu jalankan sebenarnya, kira-kira, setelah film itu jadi, gitu lah. Itu juga yang paling penting untuk sutradara. Jadi bagi saya, sutradara itu bukan hanya bikin film, bukan. Dia harus berani, so force depan orang, membual, mau membuat film yang besar, yang akan sukses, yang akan mengguncangkan dunia. Sehingga orang percaya kasih duit. Oke? Dan dia juga harus jadi pimpinan di sebuah produksi film itu dari... Dari pasca produksi, produksi, post production, dan segala macemnya, dianah kodanya. Oke. Ketika film jadi, dia harus bertanggung jawab di festival film. Dia harus bertanggung jawab di festival film. Dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap filmnya ketika penonton mencaci maki atau memujinya. Beban sutradara itu cuma dua. Dimaki banyak orang, penonton, sama dimaki produser yang punya duit. Udah itu doang. Terutama itu. Kalau kita bicara yang enak-enak kan gampang aja ya. Kalau sukses dan segala macem, kita dapat sanjungan. Dapat bonus, next project, apa segala macemnya. Tetapi saya selalu berpikir yang paling pahit sekalipun. Karena yang paling senang, otomatis senang. Kalau pahit, bagaimana cara mengalihkannya? Itu yang paling susah. Jangan sampai saya berpikiran kapok bikin film. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau kita terbentur sebuah masalah. Mentok-mentok kita akan bilang, Gue kapok bikin film. Itu. Uji materi, uji lapangan. That's your skill gitu loh. Itu yang paling berat dalam film ini. Di Taling Sedaling pun, ketika saya membuat film itu, Isunya Ahok lagi tinggi-tingginya. Isu penghinaan agama itu. Wah, saya ketar-ketir juga nih. Kalau film Taling Sedaling ini akan keluar di saat Lagi panas-panasnya momen itu. Karena ada satu adegan yang sangat riskan. Tetapi itu hal yang biasa di Indramayu gitu loh. Hal yang biasa. Gak banyak, gak banyak orang bertanya masalah itu. Gak banyak orang bertanya masalah itu. Artinya, penonton kota itu memang mungkin jarang jalan-jalan kali ya. Jadi, dia kira desa itu A. Padahal B gitu loh. Dan maunya dia tuh desa itu A. Gak mau B. Tetapi realitanya B. Ketika saya tampilkan B ini, dia gak percaya. Gitu loh. Itu yang paling susah. Menonton-menonton ini gitu loh. Tetapi ada yang menarik dari film Taling Sedaling. Ketika saya mau membuat. Saya riset dulu kepada teman-teman saya. Kamu mau nonton film Taling Pantura. Dangdut di Pantura itu. Kamu mau lihat apa. Gini-gini. Kawin ceria atau segala macemnya. Saya penuhi dulu itu. Ketika saya kasih judul Pantura. Taling is Darling. Otomatis orang ingin tahu. Keseksian ada apa di Pantura itu. Itu aja judul Pantura aja. Udah membuat orang mau menonton gitu. Kok ingin tahu Pantura kayak apa itu. Gue denger-denger kayak gini nih. Gue denger-denger kayak gitu tuh. Nonton deh. Seru nih kayak ini. Nah apa jadinya ketika dia udah di Piosko. Yang dia cari itu gak ada gitu loh. Kok jadinya kayak gini. Emang ini Pantura? Gue denger-denger sih aneh-aneh. Kok biasa-biasa aja. Gue bohong nih film ini. Suara darahnya gak riset. Gini-gini. Gini-gini. Nah. Karena itu. Saya penuhi dari awal film. Sampai tengah film. Hasratnya penonton tuh. Saya penuhin sampai ketawa-ketawa mereka. Bahagia semuanya. Ketika saatnya. Agama masuk. Cedung. Beberapa penonton gak terima juga. Kenapa agama harus masuk. Kita masih ingin lihat. Kenakalan Jaham. Tetapi. Kalau Kiai Uki. Menyanyi dengan. Suaranya bagus. Tentu saya gak akan pakai. Dalam film. Saya akan bertahan kepada Jaham. Uang saya bikin film aneh-aneh kok. Ya kalau Kiai nyanyinya bagus ya. Buat apa saya syuting gitu loh. Orang saya mau mencari karakter yang aneh-aneh. Kebetulan suaranya gak bagus. Tapi semangatnya tinggi. Untuk siar agama. Itu yang penting bagi saya. Kualitas suara gak masalah. Jaham juga mengajarkan dia rekaman. Di studio itu dengan susah payah. Itu aja udah lucu menurut saya. Dan saya yakin penonton internasional menyukai itu. Seorang Kiai belajar nyanyi. Anda bayangkan. Seorang Kiai yang lafal Quran. Sifat 20 Allah itu kan. Buat anak-anak kecil gitu loh. Kayak. A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Biar hafal. Pakai lagu gitu kan. Seorang Kiai lafal Quran. Ketika lagi rekaman di studio. Dia lupa sifat 20 Allah itu. Tiba-tiba Jaham di belakang yang memandu dia. Malah sekarang hafalan Jaham gitu loh. Daripada Kiai gitu. Artinya seorang pelafal Quran. Kalau udah grogi ya hilang juga gitu loh. Dan saya suka banget ketika Jaham menasehati nanoromansa. Di mau-mau ending film kan. Mentang-mentang abis kumpul sama Kiai-Kiai kan. Kiai-Kiai lesbumi gitu kan. Dia dengan gayanya. Nasihati nanoromansa. Kalau kita nggak. Sama Allah sama siapa lagi. Wah gitu kan. Banyak juga penonton yang melihat. Perubahan karakter jahat. Di dalam film itu. Gitu. Dan yang paling melihat lagi itu adalah. Ketika. Istri Jaham. Mensemir rambutnya Jaham. Di mau-mau ending. Padahal istrinya tau banget kan. Kelakuan lakinya. Tetapi tetap. Dia menyemirin rambut suaminya. Di satu sisi. Istrinya nanoromansa. Memandikan nanoromansa. Sebangset apapun laki-laki. Untuk istri Indonesia. Mereka tetap mengurusinya. Ini yang saya salut. Untuk istri-istri. Para istri yang ada di Indonesia ini. Sampai ada istilahnya mereka bilang. Ya nggak apa-apa. Airnya kececer di mana-mana. Yang penting botolnya kembali. Sampai kayak gitu. Hebat juga. Begitulah. Laling-laling itu harus dilihat secara. Nggak perlu dilihat sebenarnya. Ketika Anda menontonnya. Anda nonton gitu. Udah selesai. Setelah selesai. Baru Anda kebayang lagi adegan-adegan itu. Berat juga tuh film itu sebenarnya. Tetapi disajikan dengan ringan. Karena itu adalah trik saya. Saya nggak mau membebani penonton saya. Dari opening. Dia pulang kantor. Habis diambilin bosnya. Masuk bioskop. Aduh film bermasalah lagi. Opening kayak gini lagi. Segitu-gitu. Malas berpikir. Banyak orang yang takut nonton dokumenter. Karena sudah terlalu banyak problem dalam diri kita. Masing-masing. Perhidupan kita. Ngapain gue nonton. Mengenai penderitaan orang lain gitu. Ini yang mindset agak saya rubah di film. Darling is Darling gitu. Menyiasatinya. Itulah. Jadi saya bersyukur sekali. Saya bisa menuntaskan film itu. Walaupun problem dan rintangannya cukup besar gitu. Kalau ada yang bertanya. Film apa yang berkesan dari segi cara membuatnya. Ya. Darling is Darling. Darling is Darling itu membuat saya menjadi besar secara batin. Kejiwaan. Spiritual. Pemikiran. Dan lain-lainnya. Lebih kepada personal. Itu film religi buat jahat. Ternyata pembuat filmnya juga kena gitu. Pembuat filmnya juga kena. Gitu lah. Film itu kalau dikalkulasikan dengan uang. Problem itu dikalkulasikan dengan uang. Itu gak ada harganya uang itu. Dengan problem film Darling is Darling itu. Dan film itu harus selesai. Apapun yang terjadi. Film itu harus selesai. Itulah motivasi saya menyelesaikan film itu. Walaupun saya dengan kaki satu. Tangan satu. Saya akan menyelesaikannya. Dengan keterbatasan yang amat sangat waktu itu. Ternyata menjadi film yang besar juga ternyata. Itulah film Darling is Darling. Maka saya kasih judul Darling is Darling. Banyak orang yang bertanya. Apa yang Darling? Semuanya Darling. Kecintaan kita kepada istri. Istri kita sama ini. Suara jahat selingkuhannya. Percinta. Bahkan kiai cinta kepada Allah juga. Darling semua itu. Saya juga mencintai karya saya. Darling juga. Darling is Darling emang. Jajat.